Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Rafi Pleasure Kali ini di tangan saya kedatangan ipun Dengan posisi dia lupa pin kodenya Atau paskodenya dia lupa Untuk serinya ini akan kita coba Cari tahu dengan cara menggunakan IMEI yang ada di back covernya Kita coba hidupkan dulu Disini tertulis konfirmasi ipun passcode Jadi ada passcode yang kata usernya dia lupa Kita akan coba hapus passcode ini Jadi pin locknya ini akan kita coba reset Yang akan kita lakukan adalah Pertama-tama kita wajib tahu dulu Iclode dan passwordnya Serta nomor verifikasi yang tertaut di ipun itu sendiri sebelumnya Jadi untuk tahap pertama Kalau belum tahu Iclode password Serta nomor yang tertaut Abaikan langkah ini Disini kita membutuhkan koneksi internet Kita akan coba browsing Dengan cara memasukkan IMEI ya Disini kita akan cari tahu dulu ipun email Untuk menentukan apakah seri ipun itu sendiri Kita cek email ipun Jadi nanti kita masukkan emailnya Dan secara otomatis seri ipun itu sendiri akan terdeteksi Dan apakah masih ada claim garansi ataupun statusnya Kita akan coba cek Oke disini diketahui ipun modelnya ipun 6 Dengan blacklist status Disini clean ya Berarti Ini kita coba untuk upgrade aman Kita masuk ke proses flashing sekarang Kita matikan dulu handphonenya Kita akan masuk ke DVU mode Ini recovery mode di ipun Dengan cara menekan tombol power Beserta tombol home Jadi kita matikan dulu untuk ipunnya ini Iphone is disable Ini harus menunggu 1 jam lagi Untuk memasukkan kodenya Tapi karena usernya memang benar-benar sudah lupa Jadi kita harus reset ulang Kita matikan dan kita masuk ke DVU mode Untuk yang kesulitan masuk DVU mode Nanti akan coba kami sertakan di video tutorial yang lain Disini untuk DVU modenya Cuma menekan tombol power Beserta tombol home Serta dimasukkan kabel USB nya Setelah logopel muncul Kita lepaskan tombol power nya Sampai ada tulisan iTunes Serta lambang kabel ya Disitu adalah recovery mode nya DVU mode nya ipun Oke saya akan gunakan 3U tools 3U tools ini sangat mudah Penggunaannya Karena ini sudah masuk ke recovery mode Disini tertulis ipun 6 Kita masuk ke flashing Akan ada firmware yang bisa kita download Jadi saya sudah download firmware yang terbaru Disitu akan muncul untuk firmware-firmware nya Kita klik flash Kita akan coba flashing handphone ini Untuk proses flashing nya Kurang lebih membutuhkan waktu Kisaran 20 menitan Jadi akan coba saya skip ya Untuk mempercepat proses flashing Sebagai catatan tadi ya Kita harus tahu dulu email yang terdaftar di e-cloud nya Beserta password Serta nomor yang tertaut di ipun itu sendiri Jadi Wajib untuk tahu ketiga-tiganya itu Oke setelahnya kita coba download firmware nya Kita coba flashing Ya disini sudah berhasil Untuk flash nya Kita tekan ok Tunggu hingga handphone hidup Ke menu tampilan utama Sudah sedikit lega ya Disini tertulis hola Kita akan coba cari bahasa dulu Untuk pengaturan bahasanya di Indonesia Untuk regionalnya juga di Indonesia Kita cari Indonesia terlebih dahulu Bahasa Indonesia masuk Pilih negara atau wilayah Anda Ya sudah kita dapati Indonesia Sedang mengatur bahasa Kita tunggu Mulai cepat Kita akan lewati mulai cepat disini Karena ini memerlukan perangkat iOS yang lain Kalau ingin memulai cepat Kita atur secara manual saja Kita masukkan wifi nya Kita tunggu Kita masukkan kunci aktifasi Oke disini kita harus memasukkan e-cloud nya Beserta password Jadi usernya ini e-cloud dan password nya tahu Dengan nomor yang tertahu juga tahu Tapi untuk pin lock nya sendiri dia lupa Oke e-cloud nya sudah saya masukkan Kita tunggu Masuk ke data dan privasi Kita lanjutkan Untuk touch id nya kita jangan gunakan dulu Kita buat kode sandi yang baru Kita masukkan kode sandi yang mudah dulu Disini kita gunakan kode sandi standar 1,2,3,4,5,6 Suruh mengulangi lagi Untuk pass kode nya Kita atur sebagai Apple baru Jadi kita disuruh memasukkan e-cloud nya lagi Beserta kata sandi Ya untuk E-phone ini Ini diaktifkan Autentikasi dua faktor Jadi ada nomor yang tertaut Di handphone E-phone ini Diperlukan beberapa menit Untuk masuk Kita setuju Kita tunggu hingga E-phone nya masuk ke menu Oke kita tunggu Masukkan kode sandi lama Karena ini masalahnya memang kode sandi nya Tidak tahu ya Untuk kode sandi yang lama Kita lewati saja Kita masukkan kode sandi nanti Kita tunggu lagi Masuk ke pengaturan kilat Kita lanjutkan Jaga agar e-phone anda tetap terbaru Lanjutkan Kita klik lanjutkan Bagikan dengan pengembang Pilih tampilan Berikutnya Dan E-phone pun sudah Bisa masuk menu lagi Jadi stepnya hanya seperti ini ya Kesimpulannya kita harus tahu dulu Untuk e-cloud nya Beserta password Serta kalau diaktifasi Dua langkah Berarti kita harus memasukkan Nomor yang tertahu Di ID e-phone itu sendiri Untuk kode sandi nya Bisa kita ubah Di menu pengaturan Semoga tutorial kali ini Bermanfaat Akhir kata dari kami Merapi Flazer Jangan lupa like dan subscribe nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton